nah hari ini teman-teman kita akan membuat bandeng masak merah dengan bumbu ada asam sunti, bawang putih, bawang merah sedikit cabai rawit, kemudian ada jahe, kunyit dan cabai merah besar nanti kita akan pakai ini ada ketumbar, jinten dan ini ada lada nanti kita pakai secukupnya ya untuk bumbu menumisnya teman-teman disini ada daun kari daun salam, daun pandan dan bawang nah sekarang semua bumbu sudah kita cuci bersih dan kita mau blender ya teman-teman nah untuk pedasnya disini sesuai selera jadi tidak ada yang masalah ya teman-teman jadi sesuai selera teman-teman masing-masing saja kita masukkan ketumbarnya 1 sendok teh karena bandengnya tidak banyak kemudian disini kita masukkan jintennya ini lada dulu ya kita masukkan sedikit kemudian kita masukkan jintennya juga sedikit jadi dikira-kira aja setengah sendok teh ya teman-teman kurang lebih ini kita blender dulu bumbu halusnya nah pertama-teman teman-teman kita tumis dulu bawang-bawangnya ya jadi kalau masak tumis bandeng itu bawangnya harus ditumis dulu biar harum kayak gitu nah kemudian daun pandan sama seri ya kita juga serinya nggak pakai teman-teman jadi disini cuma pakai daun pandan daun kari sama daun salam jadi kalau udah ini udah ditumis kayak gini udah harum sekarang kita masukkan bandengnya yang udah kita lumurin sama bumbu yang udah kita blender tadi nah kayak gini jadi langsung dituang aja teman-teman nah ini adalah tumis bandeng atau bandeng masak merah ya nah kayak gini jadi ditumis dulu sebentar nah ini untuk garamnya kita nggak pakai lagi ya teman-teman karena udah dilumurin sama ikannya tadi udah pakai garam jeruk nipis di ikannya tadi ya jadi nggak pakai lagi jadi nanti kalau kurang berasa kita tinggal tambahin ini kita masak dulu sampai bumbunya meresap ya ke ikan nah seperti ini ini kita aduk-aduk seperti ini biar nggak gosong ya teman-teman oke disini untuk kuahnya jadi sesuai selera aja buat teman-teman yang mau kuahnya banyak ya silahkan ya jadi untuk kuahnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan aja oke gini teman-teman ini harum kuahnya enak kalau bandeng itu kuahnya itu manis loh teman-teman jadi kalau pakai penyedap pun itu sedikit aja ya pakai penyedapnya disini aku punya roiko jadi pakai sedikit aja karena kalau bandeng itu memang kayak gitu teman-teman kuahnya itu manis nah kayak gini nah ini untuk menu makan siang enak banget teman-teman sedap ya nah ini kita tunggu sampai matang jadi sangat simple sangat mudah bumbunya nggak harus dicatat teman-teman pasti hafal ya nah ini udah matang teman-teman jadi udah beberapa saat ya udah matang sekarang kita mau masukkan ke dalam mangkoknya nah jadi buat pencinta bandeng selamat mencoba semoga suka dengan videonya semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya teman-teman siapa tahu masakan yang kami bagikan itu bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih yang sudah menonton jangan lupa nonton video-video aku yang lainnya ya